Sementara itu akibat kosleting listrik sebuah gudang mebel di Tangerang Selatan, Banten, ludus terbakar. Selain kehilangan gudang, uang tabungan milik pemilih gudang senilai 40 juta rupiah ikut hangus terbakar. Api terus membesar dan menghanguskan gudang mebel yang berdiri di jalan Haji Sarma, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Bahkan uang tabungan sang pemilik senilai 40 juta rupiah juga ikut hangus terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan pendek alus risik saat ditinggal pemiliknya menunaikan ibadah soal Jumat. Pak ini kebakaran ini akibat apa sih bang? Kurang tahu pak, kalau saya kan pergi Jumatan, kata-kata teman sih katanya harus pendek, apa juga, kurang paham juga sih pak. Oh gitu. Ini tokoh apa sih ini bangunan apa? Bangunan produksi mebel pak. Oh apa, mebel. Artinya ada uang di celengan kebakar ya? Iya ada uang. Sini hanya 40 juta? Nah, kurang lebihnya sih gitu. Api berhasil dipanamkan satu jam kemudian setelah enam unit armada diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainews. Melaporkan. Selamat menikmati.